Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel Pada video ini saya akan membahas tentang berita Prabowo Subianto Ada dua berita yang akan kami sampaikan hari ini Pertama, survei Prabowo Menteri Jokowi yang paling dipercaya publik Dua, luruskan pidato komunis Dahnil mengatakan Prabowo lawan ideologi ancam Pancasila Itulah teman-teman dua berita yang akan kami sajikan Tapi sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe Dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Intro Dilansir dari Tempo.co Jakarta Survei Indonesia Political Opinion Menunjukkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Mendapatkan tingkat persepsi kepercayaan publik Tertinggi di Kabinet Jokowi Dodo Maruf Berdasarkan data survei tingkat kepercayaan publik terhadap Prabowo Subianto Mencapai 24,3% Di bawahnya ada Menteri Keuangan Sri Mulyani 19,3% Dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir 11,2% Prabowo Subianto dianggap paling sesuai Duduk menjadi Menteri Pertahanan Ujar Direktur Indonesia Political Opinion Deddy Kurnia Syahputra Memaparkan hasil risetnya Dalam sebuah acara diskusi di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat Pada hari Sabtu 23 November 2019 Jika di deretan 3 teratas ada Prabowo, Sri Mulyani, dan Erick Thohir Ujar Deddy Di tingkat terbawah ada Mendagri, Tito Karnavian, dan Menteri Kelautan Perikanan Edi Prabowo Paling kecil kepercayaan masyarakat terhadap Tito Karnavian menjadi Mendagri Dengan angka tingkat kepercayaan 1,0% Dan Edi Prabowo 0,7% Mereka dianggap tidak mumpuni di bidangnya saat ini Ujar Deddy Survei dilakukan pada akhir 30 Oktober hingga 2 November 2019 Jumlah responden sebanyak 800 orang yang tersebar di 27 provinsi Metode wawancara menggunakan kuisener Dengan margin of error sekitar 4,5% Pertanyaan yang diberikan yakni Apakah tokoh dalam kabinet Jokowi dirasa sesuai dengan kementeriannya? Hasilnya Prabowo Subianto yang dulu merupakan pesaing Jokowi di Pilpres 2019 Mendapat kepercayaan publik tertinggi Sementara itu dilangsir dari detik.com Rektor Universitas Pertahanan Indonesia Legend TNI 3 Legiono Suko Kemarin membacakan pidato Atas nama Menhan Prabowo Subianto dalam acara Bedah Buku Soal PKI Namun Prabowo disebut tidak tahu terkait pidato tersebut Terkait dengan pidato yang disampaikan Rektor Unhan Pak Prabowo tidak tahu menau terkait dengan isi pidato tersebut Pak Menteri Pertahanan tidak dikonfirmasi terkait isi pidato tersebut Kata staf khusus Menhan bidang komunikasi publik, sosial ekonomi dan hubungan antar lembaga Daniel Ansar Simanjuta kepada wartawan pada hari Minggu 24 November 2019 Daniel mengatakan Prabowo memiliki sikap akan melawan ideologi dan pihak manapun yang mengancam Pancasila Prabowo juga meminta pihak sekolah untuk mengajarkan Pancasila secara intensif Selain itu Daniel mengatakan Prabowo ingin mereduksi dendam sejarah Sebab Indonesia harus bergerak demi kemajuan Ideologi apapun yang mengancam Pancasila harus dilawan Dan siapun yang mengancam ideologi Pancasila adalah ancaman serius bagi negara Kata dia Dan Prabowo mendorong sekolah-sekolah terus diajarkan dengan intensif ideologi bangsa kita Yakni Pancasila Dan semaksimal mungkin untuk mereduksi dendam sejarah Kita harus bergerak maju memikirkan kemajuan bersama sambungnya Sebelumnya Wakentum Gerindra Sufmidasko Ahmad Juga menegaskan bahwa Prabowo tidak hadir di bedah buku PKI Dalang dan pelaku kodeta G30S 1965 Karya Aminuddin Kasti dan kawan-kawan yang berlangsung di gedung Lemhanas RI pada hari Sabtu 23 November 2019 kemarin Dia mengatakan pidato dibacakan tanpa persetujuan Prabowo Sebelumnya diberitakan dalam bedah buku itu Tri mengatakan Prabowo tidak bisa hadir dia mengaku membacakan pidato Prabowo Pada kesempatan ini beliau menyampaikan mohon maaf karena tidak bisa hadir Karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan Tentunya saya Rektor Unhan akan membacakan sambutan beliau Ucap Tri pada hari Sabtu 23 November 2019 Dalam salah satu bagian pidato Tri menyebut di era globalisasi ini Paham komunis diduga masih tetap eksis di Indonesia Sehingga perlu ditingkatkan kewaspadaan terhadap bahaya paham komunisme Berakhirnya era perang dingin muncul era globalisasi Tidak berarti bahwa komunisme turut runtuh Beberapa negara menganut ideologi komunis masih eksis Antara lain RRC, Vietnam, dan Kuba Dengan demikian ideologi komunis dan gerakan komunis di Indonesia Patut diduga masih tetap eksis Untuk itu kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan kata dia Itulah teman-teman dua kabar tentang Prabowo Subianto hari ini Kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang menilainya Dan terakhir jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!